Di era modern ini, teknologi telah memungkinkan manusia untuk membentuk kembali landscape bumi, termasuk menciptakan pulau-pulau baru dari lautan. Proses reklamasi ini tidak hanya merupakan pencapaian teknik yang mengesankan, tetapi juga mencerminkan inovasi yang terus berkembang dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Salah satu teknologi kunci dalam proses ini adalah kapal dreja, seperti trailing suction hopper dreja dan juga cutter suction dreja, yang dirancang untuk mengeruk pasir dan material dari dasar laut dengan efisiensi tinggi, memungkinkan pengembalian material dalam jumlah besar dengan dampak lingkungan yang minimal. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan pulau dan bagaimana pasir ini disedot dan ditata membentuk pulau baru ciptaan manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proses ini dimulai dengan trailing suction hopper dreja atau TSHD yang berlayar menuju lokasi pengambilan pasir di dasar laut. Kapal ini dirancang khusus untuk mengeruk material dari dasar laut dengan efisien dan ramah lingkungan. TSHD dilengkapi dengan pipa hisap panjang yang dikenal sebagai drag arm. Drag arm ini diturunkan ke dasar laut dan pada ujungnya terdapat drag head yang berfungsi untuk mengarahkan dan menghisap material. Ketika drag arm mencapai dasar laut, proses penyedotan dimulai. Pompa bertekanan tinggi diaktifkan untuk menyedot campuran pasir dan air dari dasar laut melalui suction pipe. Salah satu fitur penting dari TSHD adalah penggunaan water admission valve yang mengatur masuknya air ke dalam sistem untuk membantu mengencerkan material yang dihisap sehingga memudahkan pengangkutan pasir ke dalam hopper. Selama proses ini Jet Water to Fisher dan Jet Water Line memainkan peran penting. Jet Water to Fisher digunakan untuk mengarahkan aliran air bertekanan tinggi ke drag head membantu mengaduk dan melonggarkan material di dasar laut sehingga lebih mudah dihisap. Di sisi lain, Jet Water Line memastikan bahwa aliran air tetap stabil dan terkontrol, mengurangi resiko kekeruhan yang berlebihan. Setelah campuran pasir dan air dihisap melalui suction pipe, material ini dipindahkan ke dalam hopper, ruang penyimpanan besar di tengah kapal. Di sini, pasir mulai mengendap di dasar hopper, sementara air yang lebih ringan naik ke permukaan. Untuk mengembalikan air ke laut tanpa menyebabkan kekeruhan, THHD dilengkapi dengan anti-turbidity valve. Katup ini memungkinkan air yang telah dipisahkan dari pasir untuk dibuang kembali ke laut dengan cara yang terkontrol. Memastikan bahwa air yang dikembalikan tidak mengandung partikel yang dapat menyebabkan kekeruhan. Setelah hopper terisi penuh, THHD akan berlayar menuju lokasi reklamasi. Di sini, pasir yang telah dikumpulkan dapat dipindahkan ke lokasi pembangunan pulau dengan dua cara. Pertama, pasir dapat dipompa langsung dari hopper melalui pipa panjang yang menghubungkan kapal ke lokasi reklamasi. Sementara cara kedua, pasir dapat dibuang dari kapal melalui pintu di dasar hopper yang dikenal sebagai bottom doors, jika kapal memungkinkan berada tepat di atas lokasi reklamasi. Kapal THHD dapat mengumpulkan pasir antara 1000 hingga 15.000 meter kubik per jam. Selain jenis kapal pengeruk pasir THHD, proses ini juga sering menggunakan kapal lain yang disebut dengan Cutter Suction Treasure atau CSD. CSD adalah jenis kapal pengeruk pasir yang dirancang untuk menggali dan mengangkut material dari dasar laut dengan cara yang berbeda dibanding dengan Trialing Suction Hopper Dreadjet. Proses ini dimulai ketika CHD berlayar menuju lokasi pengambilan material. Kapal ini dilengkapi dengan alat pemotong yang disebut dengan Cutter Head yang terletak di ujung pipa hisam. Cutter Head ini berfungsi untuk memotong dan mengaduk material keras di dasar laut seperti pasir, kerikil, atau bahkan tanah liat. Setelah kapal berada di posisi yang tepat, Cutter Head mulai berputar dan menembus dasar laut. Dengan bantuan pompa bertekanan tinggi, material yang telah dipotong dan teraduk oleh Cutter Head akan disedot melalui pipa hisap ke dalam sistem. CHD juga dilengkapi dengan sistem Jet Water yang mengalirkan air bertekanan tinggi ke area sekitar Cutter Head. Aliran air ini membantu melonggarkan material sehingga memudahkan proses pengambilan dan mengurangi gesekan antara Cutter Head dan dasar laut. Setelah material terhisap melalui pipa, campuran pasir dan air akan dialirkan langsung ke dalam pipa pengangkut yang mengarah ke lokasi pembuangan atau ke dalam hopper kapal lain. Kapal CHD dapat mengumpulkan pasir biasanya berkisar antara 1000 hingga 10.000 m3 per jam, tergantung pada ukuran dan desain kapal serta jenis material yang diambil. Setelah pasir mencapai lokasi reklamasi, alat berat seperti bulldozer dan ekskavator mengambil alih tugas penting dalam membentuk pulau baru. Bulldozer pertama-tama digunakan untuk meratakan pasir yang telah dipompa atau dibuang dari kapal dreja. Dengan kekuatan dan presisi, bulldozer menyebarkan pasir secara merata, membentuk dasar pulau yang baru dan memastikan bahwa permukaan tanah memiliki kontur yang sesuai untuk pembangunan lebih lanjut. Sementara itu, proses penataan beton pemecah ombak juga berlangsung di pinggir pulau. Para bekerja dengan hati-hati menata blok-blok beton yang dirancang khusus untuk menahan gelombang laut, menciptakan perlindungan yang vital bagi pulau yang sedang dibangun. Beton pemecah ombak ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi pulau dari erosi, tetapi juga membantu menjaga stabilitas struktur pulau secara keseluruhan. Truk-truk pengangkut pasir juga beroperasi secara bersamaan, mengantarkan material tambahan yang diperlukan untuk memperkuat struktur pemecah ombak ini. Pasir yang diangkut oleh truk-truk ini digunakan untuk mengisi celah dan memberikan dukungan tambahan, memastikan bahwa beton pemecah ombak dapat berfungsi secara optimal. Setelah proses peralatan oleh bulldozer, eskavator berperan dalam memperkuat struktur pulau. Eskavator digunakan untuk menggali, memindahkan, dan menempatkan material tambahan seperti tanah atau batu yang diperlukan untuk meningkatkan stabilitas tanah. Proses ini sangat penting terutama di area yang mungkin memiliki resiko penurunan atau erosi. Alam berat ini bekerja secara sinergis dengan bulldozer dan eskavator yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa pulau yang dibangun tidak hanya memiliki ukuran yang diinginkan, tetapi juga stabil dan aman untuk digunakan. Proses pembuatan pulau mereklamasi adalah proyek yang kompleks dan memerlukan waktu yang bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk ukuran pulau, kedalaman air, jenis material yang digunakan, dan kondisi cuaca. Secara umum, proyek reklamasi dapat memakan waktu dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk diselesaikan. Namun dengan kemajuan teknologi dan metode yang lebih efisien, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek reklamasi terus berkurang, memungkinkan pembangunan pulau yang lebih cepat dan lebih efektif. Terima kasih telah menonton!